Intro Penafsiran yang kedua Ma istifhamiyah Berarti kalau istifhamiyah itu untuk pertanyaan Jadi mananya Seakan-akan Allah bertanya Manfaat apa Yang bisa diberikan oleh hartanya itu Kalau dia sudah binasa Manfaat apa Yang bisa diberikan oleh hartanya itu Kalau dia sudah mati Jawabannya gak ada Gak bisa ngasih manfaat apa-apa Gak ada manfaatnya sama sekali Justru Harta yang selama di dunia Dia kumpulkan itu Akan merugikan kehidupannya Di akhirat Justru akan membinasakannya Akan membinasakannya Kenapa? Karena harta itu Akan dimintai Apa? Pertanggung jawaban Ya Kata Nabi SAW Tidak akan bergeser Dua kelapa kaki seorang hamba pada hari kiamat Gak akan bergeser Gak akan pindah dari satu tempat Daripada masyarakat ke proses berikutnya Ya Sampai ditanya Artinya dimintai pertanggung jawaban Terhadap empat hal Tentang umur Ya Umurnya itu dihabiskan untuk apa Kemudian tentang ilmu Bagaimana dia mengamalkan ilmu itu Dan ini yang menjadi sisi penerbangan kita Tentang harta Dari dua sisi Dari mana dia dapatkan harta itu Dan yang kedua Dimana dibelanjakannya Untuk apa? Nah jadi Kalau pertanyaan pertama saja Dari mana kamu mendapatkan harta Ya Ini kan udah banyak membuat orang binasa Apalagi zaman sekarang Orang tidak peduli dengan cara apa Yang penting Kalau harta sudah ditangan Itu harta yang halal Harta yang haram Itu yang belum kita dapatkan Itu prinsip orang sekarang Alhamdulillah Ya Ini pertanyaan pertama Dari mana kamu mendapatkan harta Sudah membuat banyak orang binasa Ya Apakah dengan cara yang nor Apakah dengan cara yang syubhad Apakah dengan cara menggolimi orang lain Dengan cara menipu Korupsi Mencuri Ya dan lain sebagainya Enggak lolos Baru pertanyaan pertama Dari mana dapatkan harta Berapa banyak orang-orang yang memiliki harta banyak Tapi hasil menipu Ya Megang sertifikat Banyak sertifikatnya Tapi asfal Hasil penipuan Ya Alhamdulillah Kalau pertanyaan pertama dia lolos Aman Harta yang dia dapatkan semuanya dengan cara yang halal Ya Tidak menipu Tidak hasil curian Tidak hasil mendorimi orang Pertanya yang kedua Pertanyaan kedua Ya Wafi ma'an faqah Dibelanjakan untuk maksiat Dibelanjakan untuk maksiat Bermanfaat baginya Ya jangankan di padang masyab Di saat isab Ya Di alam kubur saja Dia sudah bisa menemani Anda Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadith Ya Jenazah Ada yang menemani dengan wajah yang indah Penampilan yang baik Aroma yang wangi Ditanya siapa engkau Iya Dijawab aku adalah amalan-amalan kebaikan Ketika di dunia Nah Jadi yang bermanfaat itu Harta yang ada di tangan orang-orang yang Salih Orang-orang yang bertanggung Orang-orang yang beriman Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih